Di lingkungan gue banyak orang yang beranggapan kalau RAM gede sama dengan HPnya lebih bagus dibandingkan dengan ponsel lain yang HPnya berkapasitas RAM lebih rendah tanpa melihat komponen lain termasuk apa chipset yang ditanam RAM pada perangkat tersebut Gue kasih contoh misalnya kayak iPhone 11 yang RAMnya 4GB dibandingkan dengan Realme 2 Pro yang RAMnya 8GB dan kemudian orang yang kita sebut orang awam lah ya Nah orang awam ini bilang kalau Realme 2 Pro lebih bagus dan harganya jauh lebih moral jadi gak rugi budget Padahal dari segi performa sungguhan Realme 2 Pro jauh dibawah iPhone 11 bahkan yang varian paling standar sekalipun Sebenarnya gue bikin video ini sebagai bentuk keresahan karena ada temen gue yang kemakan omongan orang porum yang jual HPnya dengan harga gak ngotak RAM gede dibilang performanya bagus padahal chipsetnya level kentang Oke lanjut ke topik Kapasitas RAM yang gede bukan berarti HPnya lebih bagus ketimbang produk ponsel lain yang RAMnya lebih rendah karena RAM fungsinya untuk menyimpan data secara sementara secara real time jadi cara kerjanya tuh bukan untuk menambah kecepatan HP tapi menampilkan kembali data program yang sudah ditampung sebelumnya Contoh ada ponsel dengan kapasitas 8GB RAMnya Kemudian kita membuka game berukuran besar sampai 5GB ke atas dan di tengah gameplay kita gak sengaja nutup game tersebut Maka data dari game yang terbuka tadi udah ditampung oleh RAM yang berkapasitas di atas 5GB Sehingga pengguna gak perlu ngulang dari lobby ketika membuka game tadi Karena semua datanya udah ditampung sama RAM Jadi kalau nge-close game secara gak sengaja ya tinggal buka lagi gamenya gak bakal mulai dari lobby atau dari awal lagi Namun kapasitas RAM yang gede bukan berarti kemampuan HP untuk menjalankan game akan jadi sangat lancar Karena performa secara keseluruhan itu disuplai oleh chipset Atau kalau asing dengan kata tersebut Nama lainnya adalah Prosesor Kalau di PC ada PGA card supaya kualitas gambar yang dihasilkan jadi lebih tajam dan lancar Nah di HP itu juga ada namanya GPU Dan GPU tersebut gak terpisah dari chipset atau prosesor tadi Jadi kalau chipsetnya bagus otomatis GPUnya udah pasti bagus juga Intinya RAM berpengaruh pada ponsel atau smartphone Tapi gak menentukan apakah performanya jauh lebih baik dibandingkan dengan ponsel-ponsel rilisan baru Yang kapasitas RAMnya lebih kecil atau enggak Sebagai perbandingan Ini adalah Realme C3 RAM 3GB dengan chipset gaming mediatik Helio G70 Dan juga Oppo A7 RAM 4GB dengan chipset Snapdragon 450 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat perbandingan yang lebih spesifik ini adalah cuplikan perbandingan iPhone 11 Pro RAM 4GB dengan chipset Apple A13 Bionic Versus Oppo Find X2 Pro RAM 12GB dengan chipset Snapdragon 865 Dan hasilnya hampir setara Bahkan iPhone 11 lebih unggul dari segi performa Wah, sama-sama ya? Bahkan ini bedanya gak sampai 1 detik Bahkan wow, kenceng banget iPhone ini Bahkan wow, kenceng banget iPhone disini Jadi loading, loading dan udah masuk ke lobby Sementara Oppo ketinggalan Yang sampai duluan itu iPhone Buat video lebih lengkap silahkan tonton di channel GadgetIn Kesimpulannya, kapasitas RAM gak menjamin performa sebuah ponsel Bahkan sensor kamera HP beresolusi besar pun tidak akan berdaya Kalau chipsetnya tidak mendukung teknologi untuk menyuplai performa ke sensor tersebut Kalau sensornya 48MP tapi chipsetnya cuma mampu mendukung maksimal di 20MP Ya Mubazir yang kepake 20MP doang Bisa aja sebuah produk ponsel punya RAM berkapasitas resaksa Tapi dirancang khusus untuk kegiatan para pekerja kantoran Dan bakal kalah jauh dari ponsel-ponsel RAM yang lebih rendah Tapi punya chipset Gana sekelas Snapdragon 720G ke atas Dan ketika ada orang yang salah paham soal RAM Yang gede otomatis bakal terjadi penyesalan Jadi pinter-pinter ngeliat spek HP jangan percaya embel-embel RAM gede doang Segitu aja buat pembahasan kali ini Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknodem berikutnya Kalau ada tambahan atau tanggapan soal pembahasan ini Boleh kasih tau ke kita lewat kolom komentar bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!